Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini jumpa lagi live untuk baca Al-Quran bareng ya Yang sudah siap dibuka Al-Qurannya Kita sama-sama membaca surah Al-Qiyamah A'udzubillahiminasyayupanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Walauqsimu biyaumilkiyamah Walauqsimu binnafsillawwama A'yihsab an'ah Ayihsab an'insano alanna ngema'a czhamah Balakabirin ala annusawwiyyaa ben Mahna بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم الكيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذر لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعلا بها فاكرة كلا إذا بلغت التراق يا وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفرق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكْوَ نُطَفَاتًا مِّمَّنِي يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَتًا فَخَلَقَا فَسَوَّى فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَى مَوْتَ صَدَى اللَّهُ الْعَظِيمِ kita lanjut baca terjemahannya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? bukan demikian sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus ia bertanya bilakah hari kiamat itu maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu manusia berkata kemana tempat kami berlari? sekali-kali tidak tidak ada tempat berlindung hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali pada hari itu diberitakan kepada manusia yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya apabila kami telah selesai membacakannya maka itu ikutilah bacaannya itu kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya sekali-kali janganlah demikian sebenarnya kamu, hai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram karena mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malah petaka yang ahmad dahsyat sekali-kali janganlah apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kekerongkongan dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhan mula pada hari itu kamu dihalau dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat tetapi ia menduskakan Rasul dan berpaling dari kebenaran kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak atau sombong kecelakaanlah bagimu hai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu kemudian kecelakaanlah bagimu hai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggung jawaban bukankah dia dulu sepepes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim kemudian mani itu menjadi segumpal darah lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya lalu Allah menjadikan dirinya darinya sepasang laki-laki dan perempuan bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati terima kasih yang udah join kita sebagai pengetahuan ya maksudnya kita lanjut untuk dalam Al-Quran tadi kan sudah ada gitu ya tentang kiamat dan disini aku mau ngasih ya pengetahuan aja sih mungkin teman-teman semua itu sudah paham ya kalau dalam Rukun Islam itu ada lima tapi kalau untuk kiamat kan ada di dalam Rukun Iman oke dalam Rukun Iman yang di apa ya diketahui oleh seluruh umat muslim yaitu ada enam Rukun Iman salah satunya Rukun Iman yaitu mengimani akan terjadinya hari akhir atau kiamat hari kiamat adalah hari akhir yang diawali dengan meninggalkannya manusia dan memasuki alam kubur setelah itu akan dibangkitkan untuk kemudian dikumpulkan di padang masyar manusia akan ditetapkan hujah atau bukti yang menyelamatkan diri mereka atau sebaliknya Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 yang artinya dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman hari akhir atau kiamat akan datang dengan tanda-tanda tertentu menurut Al-Quran dan hadis meskipun waktu pasti kedatangannya pun tidak diketahui oleh siapapun sebagai pengetahuan kita gitu ya teman-teman mungkin gak tahu disini aku mau ngasih tahu beberapa tanda-tanda kalau ada kan kiamat kalau di dunia itu kiamat ini ya sugro ya maksudnya tanda-tanda gitu ya beberapa cuma ya aku kasih lima lah yang pertama jaman modern sekarang ini itu banyak ya mungkin ya orang berlomba-lomba itu membuat bangunan tinggi gitu jadi kalau kita sekarang bisa lihat kondisi apa ya jaman modern sekarang tuh banyak banget udah banyak kayak gedung-gedung gitu ya dan apa pembangunannya itu tuh yang kayak saling menyaingi gitu loh entah ada yang berapa lantai terus semakin itu ketunjuknya jadi kayak ya semakin pintarnya juga manusia kan maksudnya mereka punya apa istilahnya kreativitas mereka untuk mendesain gitu kan bangunan-bangunan yang megah juga tinggi dan sangat banyak sih udah banyak banget gitu lalu yang kedua kita merasakan gitu waktu tuh kayaknya berjalan begitu cepat gitu kalau misalnya kita ngerasa dalam sehari ini kita udah melakukan hal apa gitu ya misalnya mungkin kita habis membaca buku terus kalau dalam kegiatan sehari-hari kita misalnya sudah rutin gitu ya untuk beraktivitas apa gitu ya setelah membaca buku mungkin kita tetap beraktivitas untuk misalnya kegiatan kita sehari-hari misalnya oh ya kita harus memasak atau mungkin ya teman-teman di rumah ada juga yang harus aktivitasnya mungkin di luar juga dan merasakan pasti ada gitu hal-hal yang aktivitas apapun gitu yang udah kita lakuin terus kita ngerasa oh cepet banget ya tadi kayaknya masih jam sebelum jam 12 kita udah apa ya misalnya udah sibuk segala macem tiba-tiba udah gak kerasa udah jam 2 aja gitu ternyata pas ngeliat jam 2 eh udah apa belum ya tadi sholat gitu kan udah kayak kayak dikejar waktu gitu maksudnya saking sibuknya gitu begitu juga sama dengan teman-teman ya mungkin aktivitasnya rutin bekerja gitu ya setiap hari gitu setiap kalau aku sendiri pribadi kan kerja itu Senin sampai Jumat gitu harus di ofis gitu nah itu kalau udah duduk gitu udah buka laptop dan segala macem gitu ya aktivitas apa yang udah kita kerjain itu juga gak berasa gitu tiba-tiba wah kita udah sibuk gitu udah buka email apa segala macem terus ada kalau aku request misalnya ada yang kebetulan kan emang di gudang jadi kebutuhan apa nih untuk tim operation gitu kan untuk berjalannya ini kan harus cepat gitu harus kita penuhi gitu untuk teman-teman misalnya bekerja sebagai guru gitu kan ada juga atau bekerja sebagai kalau sekarang ya udah masa pandemik ini udah mulai berangsur mungkin sudah new normal lagi ya perlahan gitu ya mungkin ada yang menjadi buka toko gitu ya di pasar mana gitu udah buka nih udah open gitu kan pasti dengan segala aktivitas kita di luar kan kita ngerasa wah udah yang sibuk segala macem sampai kelewat nih udah gitu ternyata kok udah jam segini aja sih pokoknya semua aktivitas kita yang udah kita jalanin tuh kayaknya ngerasa cepat banget berjalan gitu tapi kalau bisa misalnya kita pakai alarm gitu kalau sampai sholat jangan sampai maksudnya baru lihat jam 2 oh belum sholat suhur atau asal jam setengah 5 atau bahkan setengah 6 gitu kan jangan sampai kalau bisa kita pasang alarm aja misalnya atau apa ya minta diingatkan gitu sama teman sebelah kita jangan sampai oh tolong ingetin nanti kalau mau sholat ajak-ajak ya gitu jadi kadang-kadang kalau aku tuh di ofis di sana di tantara kadang kalau misalnya mau ke bawah itu kan biasa di lantai 2 jadi kalau mau wudhu gitu kan cari misalnya barengan gitu ya atau kalau emang udah ya udah deh sendiri gitu udah jalan aja gitu kalau emang mau diingetin kan lebih baik gitu sama-sama jadi sama-sama menjalankannya ada yang mengingatkan juga gitu jadi biar barengan gitu ya lalu yang ketiga kita juga tau gitu ya maksudnya semakin semakin jaman sekarang tuh banyak gitu ya apalagi momen kayak pandemik ini kan banyak yang ingin berdonasi gitu ya ingin melakukan kebaikan tapi tanda-tanda kiamat itu juga terlihat gitu masih banyak bahkan mungkin lebih banyak orang yang semakin banyak orang yang berbuat kejahatan gitu jadi memang ya gimana ya maksudnya banyak orang yang mungkin terpengaruh gitu ya untuk kondisi ekonomi mungkin terdesak atau apa mereka melakukan hal kayak entah kayak mencuri atau apa gitu ya jadi sebasis kasihan gitu kalau misalnya mereka sampai ketahuan kan ketangkep gitu atau kayak gimana gitu terus jadi walaupun banyak gitu ya maksudnya kejadian kayak gitu juga mereka tuh tetap gak kapok bahkan yang harusnya gitu ya mungkin kenapa sih harus dilakukan gitu kalau hal baik bisa kita lakukan kenapa enggak gitu kan lalu yang keempat itu masih banyak ya maksudnya kalau dilihat kayak ria gitu laki-laki itu menyerupai wanita dan sebaliknya jadi kalau laki-laki atau pria itu kayak memakai pakaian yang gak gak baik lah maksudnya entah mereka kayak banyak ya maksudnya kayak pengamen-pengamen atau mereka mereka sekedar untuk komunitas mereka lebih senang jadi banyak yang diluar ini maksudnya kita tuh merasa kok sayang banget laki-laki harusnya kan pakaiannya sepertinya laki-laki gak pantas gitu kalau gila juga kan pakai baju perempuan dan sebaliknya juga ada pasti ya kita udah banyak lihat perempuan misalnya kelihatan tomboy kelihatan lebih apa maco atau gimana rambutnya pendek terus sebaliknya sangat disayangkan lalu yang kelima banyak orang yang menyanyiakan amanah memang sih contohnya ada lah pasti kan ya sebagai mungkin ya sebagai perannya dalam keluarga misalnya sebagai seorang ayah gitu ya atau punya tanggung jawab gitu ya yang harusnya misalnya mencari nafkah kadang-kadang yang di rumah sudah nunggu misalnya istri dan anaknya harus makan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk sekolah dan sebagainya mungkin itu salah satunya kalian ya memang sih zaman sekarang apalagi pandemi ini banyak gitu maksudnya aku sih pribadi dengar gitu dari cerita yang harusnya mereka bisa rukun gitu ya karena kondisi ekonomi akhirnya si pihak suaminya itu gak bisa kerja terus akhirnya istrinya juga kan mungkin butuh untuk makan gitu ya kehidupan sehari-hari sampai mungkin ya kita gak tahu mungkin apa gak bisa gitu ya maksudnya suaminya itu juga untuk mencari nafkah akhirnya dengan keputusan yang sangat apa sebenarnya sih disayangkan gitu akhirnya ya mungkin banyak perceraian gitu ya sedih juga sih maksudnya kenapa harus sampai keputusan itu terjadi dan sayang banget gitu untuk para istrinya juga gimana mereka juga harus nyamuk hidup juga buat teman-teman ini udah lima ya maksudnya jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang tuh masih gitu ya masih merasa gitu ya kan masa pandem begitu udah lumayan ya beberapa bulan gitu kita lewatin kalau aku pribadi tuh dari kantor gitu ya dari office tuh memang WFH itu masih berjalan sampai sekarang gitu jadi seminggu harus ke tanggerang seminggu harus di rumah gitu jadi itu alhamdulillah masih aku jalanin gitu ya jadi masih bekerja gitu walaupun apa ya kondisinya memang gak kayak dulu gitu maksudnya kita harus tiap hari masuk tapi ya dijalanin gitu dan ya alhamdulillah masih bekerja gitu dan bersyukur banget terus melihat apa ya kalau sampai ada yang tiba-tiba pemutusan kerja gitu atau pemutusan dari pihak perusahaan misalnya putus kontrak gitu tadinya harusnya bisa lanjut akhirnya kontraknya kerjanya itu harus di off akhirnya ya gak bekerja gitu jadi memang sedih juga gitu ya kondisinya ya buat teman-teman yang mungkin lagi merintis usaha kuliner atau apa gitu ya semoga memang usaha atau bisnisnya itu juga baik gitu ya lancar gitu ya semoga sama-sama saling inilah saling bantu juga gitu ya teman-teman mungkin yang kita apa masih bisa beli gitu coba ya maksudnya dibantu gitu tau yang memang di posisi si baru merintis tadi gitu ya sumber rintis untuk usaha kuliner atau apapun gitu ya semoga itu bisa membuat mereka jadi semangat gitu ya semoga mereka juga bangkit gitu enggak 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 putus sampai situ aja kalau masih bisa berusaha gitu ya dengan izin Allah insya Allah pasti ada jalannya gitu oke iya mungkin tadi setelah membaca ini juga apa namanya surat al-jiyamah tadi aku belum baca artinya ya tadi ya maha benar Allah dengan segala fitnannya jadi apapun yang ada di Al-Quran ini baik untuk kita pahami pengertian atau terjemahnya itu juga sebaiknya dipahami setelah dibaca itu di renungi gitu ya untuk aktivitas kegiatan apapun sehari-hari kita itu bisa terima kasih terima kasih teman-teman yang udah join live aku kali ini live-nya ya emang sih cuma baca al-peran bareng tapi semoga bermanfaat bisa ya apa ya nyemangatin gitu ya maksudnya kalau aku sih biar kita semangat juga dengan baca al-quran semoga berkah gitu ya amin ya untuk teman-teman makasih yang udah join live aku hari ini terima kasih ya buat apa namanya nanti akan di share juga di instagram aku dan youtube gitu jadi kalau buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe like komen dan share dukung selalu channel youtube aku ya semoga apa ya semakin berkembang semakin banyak manfaatnya semakin bisa membuat berkah gitu buat teman-teman semua yang nonton gitu oke terima kasih aku akhiri live kali ini dengan membaca alhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati